Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat. Tetap semangat gitu ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pertemuan ke-9. Ini monofsnya agak telat karena pertemuan ke-11 dulu yang saya share ke kalian, baru sekarang kita beranjak ke pertemuan ke-10 ya. Sorry, ini pertemuan ke-10 bukan pertemuan ke-10 gitu ya. Oke, untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai corporate strategic atau strategi korporasi. Jadi, bagaimana saya akan membahas sedikit lebih detail mengenai apa. Jadi, kalau corporate strategy ini itu berhubungan dengan tiga isu utama, itu yang akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian juga corporate directional strategy, kemudian juga definisi dari strategi korporasi itu apa. Kemudian juga analisa kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan penekatan yang digunakan oleh pendekatan managerial dan juga kepemimpinan. Kemudian juga pendekatan lainnya, dan juga kemudian kepemimpinan dalam menanjiman pemasaran dan juga keuangan gitu ya. Oke, saya langsung aja teman-teman yang share screen sebentar. Oke, ini langsung saya share screen ini untuk apa. Saya coba bahas dulu ini dari sini. Sebentar. Jadi, seperti tadi saya jelaskan, jadi corporate strategy itu berhubungan dengan tiga isu utama. Jadi, apa itu tiga isu utamanya itu? Jadi, kita lihat pertama itu adalah the firm's overall orientation toward growth, stability, or retrenchment. Jadi, isu pertama adalah mengenai directional strategy. Jadi, orientasi perusahaan secara keseluruhan itu, apakah dia untuk kepada fase pertumbuhan atau stabilitas atau retrenchment. Lalu, yang kedua, industri atau market di mana perusahaan ini berada. Itu berarti ini portfolio strategy, kemudian juga sifat di mana, sikap di mana manajemen itu berkoordinasi, juga menggunakan koordinasi aktivitas, dan juga transfer resources, dan juga mengambil manfaat dari kapabilitas di antara produk-produk lines, dan juga bisnis unit. Jadi, itu mengenai parenting strategy. Nah, di sini juga corporate strategy juga itu bicara mengenai pemilihan-pemilihan dari direction. Direction itu arahan perusahaan secara keseluruhan, baik itu perusahaan kecil, perusahaan yang hanya memiliki satu produk saja, atau juga mungkin perusahaan-perusahaan yang sifatnya perusahaan multinasional yang besar. Nah, di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan besar yang multinasional ini, corporate strategy itu juga bicara mengenai bagaimana kita mengatur beragama lini produk, dan juga unit-unit bisnis untuk mendapatkan nilai yang maksimum. Dan dalam hal ini, pastinya corporate headquarters, jadi kantar pusat juga itu harus memainkan peran sebagai parent, sebagai orang tua, seorang tua, dalam organisasi, di mana perusahaan ini juga harus berhubungan dengan beragam produk, dan juga unit-unit bisnisnya sebagai anaknya. Oke, corporate strategy itu juga meliputi keputusan yang terkait mengenai arus atau alur dari keuangan dan juga sumber-sumber daya lainnya, dari sumber daya keuangan, juga sumber daya lainnya, yang terkait dengan jalurnya, lini produknya company, dan juga bisnis unitnya. yang pastinya melalui serangkaian peraturan-peraturan yang mendukung koordinasi, dan juga perusahaan ini bisa mentransfer keahlian ke kapabilitasnya yang ada di satu unit tertentu kepada unit-unit yang lainnya. Direktional strategy, jadi setiap perusahaan itu harus menentukan orientasinya, orientasinya terkait dengan pertumbuhannya, jadi dengan menanyakan beberapa hal seperti berikut ini, apakah kita harus berekspansi atau kita cut back atau mundur atau kita melakukan kegiatan ini seperti saat ini, jadi tidak tanpa ada perubahan sama sekali. Atau yang kedua, apakah sebaiknya kita berkonsentrasi, mengkonsentrasikan aktivitas kita di industri yang saat ini, atau mungkin sebaiknya kita melakukan diversifikasi ke industri yang lain. Lalu yang ketiga, kalau memang kita ingin bertumbuh dan juga melakukan ekspansi, apakah seharusnya kita melakukan internal development atau melalui akusisi eksternal, seperti misalnya akusisi eksternal, atau mungkin merger, atau mungkin kita akan melakukan joint ventures. Lalu yang terkait juga dengan directional strategy, jadi strategi directional corporate ini terdiri dari tiga orientasi secara umum. Itu pertama adalah growth strategy, jadi strategi pertumbuhan. Jadi perusahaan itu melakukan kegiatan yang sifatnya melakukan ekspansi. Lalu yang kedua, stability strategies, jadi ini tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap aktivitas perusahaan. Atau yang ketiga, retrenchment strategies, jadi mengurangi aktivitas perusahaan. Detailnya bisa lihat di sini, jadi kalau kita misalkan growth, growth berarti konsentrasi apa nih? Kita mau vertical growth atau horizontal growth. Kalau diversifikasi, kita mau konsentrasi di satu industri tertentu, atau di satu produk lain tertentu, atau kita mau melakukan konglomerasi. Jadi kalau maksudnya, selain dari industri ke satu industri, kita juga merambah ke industri yang lainnya. Misalkan kalau ada satu perusahaan, emangnya dia industri yang awal itu di industri chat, kemudian dia merambah ke industri perhotelan, maupun juga mungkin properti. Yang kedua, ini adalah stabilitas. Stabilitas berarti kita melakukan proses, melakukan proses secara berhati-hati, tanpa adanya perubahan, dan juga kita orientasi kepada profit. Kemudian kalau retrenchment, retrenchment itu ya, berarti kita melakukan pengurangan, pengurang aktivitas. Jadi misalkan melakukan liquidasi atau penutupan perusahaan, atau mungkin menyatakan bangkrut. Seperti itu. Oke, nanti kalau mau ditanyakan, silakan bisa hubungi di grup, atau mungkin juga di JAPRI ke WhatsApp. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang dijelaskan di sebentar. Dijelaskan di di sini, kita lihat untuk definisinya. Definisi dari strategi korporasi, jadi strategi korporasi itu adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan, pilihan arah perusahaan secara keseluruhan. Jadi serta pengelolaan portfolio bisnis dan produk. Jadi strategi korporasi itu berkaitan dengan pilihan arah perusahaan. Jadi arahnya mau kemana nih? Jadi secara keseluruhan. Jadi seperti dijelaskan, apakah dia mau broad, atau dia mau tetap, atau dia mau melakukan retrenchment. Nah, misalkan kalau sebenarnya yang tiga ini dikenal dengan grand strategy. Jadi ada strategi bertumbuh, kemudian ada strategi diversifikasi, kemudian juga ada lagi yang strateginya itu adalah strategi laba, profit strategy gitu loh. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Strategi bertumbuh, growth strategies, jadi pertumbuhan ini bisa bertumbuh di sepatah vertikal, ataupun juga pertumbuhan sepatah horizontal. Jadi apa yang maksud dengan pertumbuhan vertikal, atau vertical growth? Jadi pertumbuhannya dapat dicapai dengan baik secara internal dengan memperluas operasional yang ada. Atau mungkin juga secara eksternal melalui akuisisi gitu kan ya. Lalu juga pertumbuhan horizontal. Jadi pertumbuhan horizontal dapat dicapai dengan cara memperluas operasi perusahaan ke wilayah biografis lainnya. Atau meningkatkan jangkauan produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar saat ini. Contohnya misalkan kalau kalian mungkin sering dengar itu misalnya Brones Amanda itu kan di Bandung. Kemudian dia melebarkan sayapnya, melebaran, melewaskan pasar-pasaran misalnya dengan misalnya membuka cabang di Jakarta, atau mungkin buka cabang di pulau lain, atau mungkin misalnya beberapa misalnya dari wilayah tertentu, misalnya katakan misalnya dari Palembang, misalnya ada Pempe Palembang, sama restoran yang terkenal di sana, kemudian restoran ini mencoba untuk melakukan pertumbuhan secara horizontal dengan membuka cabang di Jakarta. Kemudian strategi diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Jadi strategi ketika pertumbuhan tidak menunjukkan kemajuan, dan juga tidak ada lagi peluang untuk tumbuh dalam bisnis aslinya. Kemudian dilakukanlah strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, atau konsentrik, atau related diversification. Jadi strategi dijalankan ini dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini. Baik keterkaitannya dalam hal teknologi, penanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Contohnya misalkan gini, kelompok usaha kompas, jadi kayak kompas, grup-grup kompas, kompas kremedia itu masuk ke bisnis penerbitan. Jadi ada yang namanya penerbitan apa, soalnya ini kan penerbit Alex Media, Alex Media Compotindo, kemudian juga ada penerbit kompas kremedia, bahkan juga sekarang kompas itu juga merambah ke bisnis perhotelan, dan juga merambah ke bisnis, apa namanya, media elektronik gitu kan, ada dengan kompas TV, dan juga bahkan ke media digital, ada kompas.com gitu ya. Nah mungkin kalau misalkan tadi ya kan kompas itu dikenal dengan media cetak yang tradisional, media cetak tradisional, jadi kemudian merambah ke media cetak, media elektronik, dan juga media digital gitu kan. Bahkan juga sebenarnya kompas itu saat ini juga sudah merambah ke bisnis yang lain, yang itu ke bisnis properti, jadi sebenarnya sifat lebih kepada konglomerasi gitu. kemudian diversifikasi konglomerat gitu, jadi strategi yang dijalankan dengan menambah produk baru, dan dipasarkan pada pasar baru yang tidak terkait dengan yang ada saat ini. Jadi sempat tadi saya jelaskan apa tadi, yang kompas grup itu, sekarang ini dia misalnya menambah ke bisnis perhotelan, lebih kepada sifatnya bisnis-bisnis konglomerasi gitu loh. Jadi paketnya tidak ada kaitannya dengan produk baru yang saat ini, produk-produk yang saat ini yang ada gitu kan ya. Contohnya misalnya apa seperti Bank Lipo, sebagai cipta bakal grup Lipo emang, jadi dia memutuskan untuk bergerak di sektor properti, seperti misalnya Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, kemudian beberapa yang lainnya, Lipo Development, bahkan juga dia punya apartemen gitu kan ya. Lalu yang kedua ini strategi stabilitas. Tadi kan kita sudah bicara strategi bertumbuh, sekarang kita strategi-strategi yang sifatnya stabilitas. Jadi stabil gitu loh. Apa sih, apa sih maksudnya strategi stabilitas? Jadi strategi ini dapat dipilih ketika perusahaan tetap melanjutkan kita setanpa adanya perubahan arah yang signifikan. Jadi ya bisa dibilang mungkin bisnis as usual gitu loh. Jadi yaudah tetap jalan-jalan ditin aja gitu kan ya. Jadi beberapa jenis strategi ini misalnya seperti strategi istirahat, atau maju dengan hati-hati. Jadi proceed with caution strategy. Jadi ya dengan apa, perusahaan tetap beroperasi dengan secara hati-hati. Kemudian yang kedua, strategi tanpa adanya perubahan. Jadi no change strategy. Jadi sama sekali tidak melakukan perubahan. Jadi benar-benar yaudah bisnis as usual gitu kan. Jadi lanjutin aja usahanya, lanjutin aja jalannya gitu kan. Kemudian yang ketiga, itu adalah strategi laba atau profit strategy. Jadi sepertinya keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru, dalam situasi yang buruk, dan bertindak seolah-olah masalah perusahaan itu hanya bersifat sementara. Misalnya perusahaan yang akan melakukan go public ya. Ya kan jadi seperti ini. Jadi melakukan strategi laba atau profit strategy. Kemudian yang kecil yang itu adalah strategi penciutan atau penghematan. Jadi strategi ini digunakan perusahaan ketika perusahaan memiliki posisi kompetisi yang lemah pada beberapa atau semua ini produknya. jadi keadaan yang demikian mengakibatkan performa yang rendah, turunnya penjualan, bahkan ya rugi gitu loh. Jadi ada beberapa strategi penciutan atau penghematan atau return span ini. Yang pertama adalah strategi puter haluan. Jadi turnaround strategy. Jadi strategi puter haluan itu menekankan perbaikan efisiensi operasional dan juga sangat tepat digunakan ketika ya masalah dihapusahaan itu sudah menjalar, tetapi belum kritis. Jadi misalnya melakukan konsolidasi gitu kan ya. Lalu yang kedua, strategi perusahaan tawanan, captive company strategy. Jadi strategi perusahaan tawanan ini membuat perusahaan dapat mengurangi ruang lingkungan aktivitas yang sifat-sifat fungsional seperti misalnya pemasaran sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan. Jadi ya misalnya mengurangi biaya-biaya promosi gitu kan. Kemudian juga misalnya mengurangi biaya perjalanan dinas. Kalau misalnya masuk akal perjalanan dinas mungkin transportasi digunakan berbeda. Misalnya mungkin yang biasa pakai kelas bisnis karena menggunakan kelas ekonomi. Kalau misalnya mungkin, sorry misalnya mendapatkan mobil kantor, mobil kendaraan, kendaraan pribadi, roda empat. Sekarang mungkin hanya dikasih hanya sekedar apa, kendaraan yang disewakan yang boleh dipakai oleh karyawan gitu kan ya. Yang tadi misalnya mungkin ada program car ownership sekarang mungkin sudah ditiadakan. Atau mungkin orang-orang tertutupnya masih bisa mendapatkan gitu kan. Kemudian strategi menjual atau divestasi. Jadi ini sell out atau divestasi strategi. Jadi strategi ini, strategi menjualnya dapat dipahami jika manajemen masih dapat memperoleh harga yang baik bagi para pemegang saya dan karyawan dapat bertahan pada pekerjaannya. Jadi dengan cara apa? Dan cara menjual seluruh perusahaan kepada perusahaan lain. Misalnya sebagai contoh, Ford Motor Company, Ford yang di Amerika itu melakukan strategi divestasi dengan cara apa? Dan cara menjual unit bisnis Jaguar-nya dan juga landlover-nya kepada Tata Motors pada tahun 2008. Untuk apa? Untuk membantu meningkatkan laba perusahaan di tahun 2009. Kemudian juga ada lagi strategi kepailitan atau likuidasi. Jadi kan, atau bankruptcy. Jadi strategi ini meliputi penerahan manajemen perusahaan kepada pengadilan sebagai usaha untuk menyerahkan kewajiban perusahaan. Nah, kemudian analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan manajerial dan juga kepemimpinan. Jadi, di sini ada dua perspektif yang harus diperhatikan. Jadi perspektif manajerial dan juga perspektif kepemimpinan. Sekarang kita lihat dulu perspektif manajerial. Jadi di sini kita melakukan identifikasi komponen variable internal. Jadi di melakukan pendekatan teknik untuk membantu memenuhi keperluan di atas diantara melakukan pendekatan fungsional. Kemudian juga pendekatan rantai nilai, value chain. Kemudian pendekatan unit keunggulan yang bersaingnya di mana. Kemudian pendekatan profit impact of marketing strategy. Jadi pendekatan profit impact marketing strategy ini menggunakan model agresi untuk menguji faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarannya return on investment. Jadi ada tujuh variable yang digunakan untuk mengetahui profil perusahaan. Pendekatan ini mengisyaratkan adanya mengetahui dan mengevaluasi tujuh variable organisasi. Contohnya apa? Struktur, strategi, kemudian juga staff, management style, system, system and procedure, dan juga skill and shared value. Kemudian di sini juga untuk PIMS. Pendekatan yang diperkenalkan oleh General Electric ini mencoba untuk mencari tahu lebih detail faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya ROI dengan menggunakan model regresi. Model ini sebenarnya dikembangkan lebih lanjut di Harvard Business School. Dan juga Marketing Science Institute dan juga Strategic Planning Institute. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Itu diantaranya adalah intensitas investasi, kemudian juga pangsa pasarnya, pertumbuhan pasar, kemudian daur kehidupan produk, kemudian juga rasio biaya pemasaran dan juga besar penjualan. Kemudian untuk evaluasi variable internal, jadi untuk perusahaan di sini ada empat pendekatan yang digunakan. Diantaranya adalah pertama, perbandingan dengan kinerja dan kepotensi masa lalu, kemudian pendekatan evaluasi produk, perbandingan dengan persaing, faktor kunci keberhasilan industri. Oke, next. Perspektif kepemimpinan. Kepemimpinan dalam manajemen pemasaran, ada prospektors, jadi kepemimpinan dalam manajemen pemasaran yang berorientasi dalam peningkatan volume penjualan melalui pengenalan dan pengembangan produk baru dan serta peningkatan pangsa pasar. Ada lagi defender, berorientasi dengan mempertahankan posisi pasar selama yang sudah dimiliki, kemudian juga analyzer, jadi berusaha untuk mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan kepada pasar. Tapi pada saat yang bersamaan, kadang-kadang juga secara cermat, kita harus menawarkan produk yang baru, yang memang dipercaya itu bisa menjanjikan. Menjanjikan keberhasilan. Kemudian juga reaktor, merupakan sifat yang strategis, sifat sementara dan tidak sistematis. Oke, next. Yang kedua, kepemimpinan dalam manajemen keuangan. Jadi ada empat tipe. Tipe yang sifat agresif. Jadi gambaran perusahaan yang manajernya itu memiliki sifat berani mengambil risiko demi mendapatkan tujuan yang lebih baik. Atau mungkin yang tipe yang pasif, jadi dia lebih cenderung memakai strategi safety first. Jadi strategi keuangan ini yang bertujuan untuk mempertahankan posisi perusahaan yang sudah berada di posisi mapan. Kemudian juga tipe manajer perusahaan superior, tujuan ini apa? Tujuan untuk mempertahankan posisi bersaing yang saat ini sudah dicapai. Kemudian juga tipe manajer apa? Ya, untuk perusahaan suboptimal. Jadi bertujuan untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan dengan konsekuensi risiko perusahaan meningkat. Tetapi dalam realisasinya perusahaan kurang berhasil dalam mencapai targetnya. Oke, itu saja dari saya. Ini untuk pertemuan yang ke-10. Seperti biasa kalau ada yang bertanyakan, saya bisa dihubungi di JAPRI ataupun juga di grup. Itu saja dari saya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.